Sementara itu, polisi melakukan rekayasa lalu lintas satu arah menuju kawasan puncak Jawa Barat. Saudara, peraturan diterapkan untuk mengantisipasi lonjaknya jumlah wisatawan pada saat libur Imlek. Kendaraan bermotor memenuhi Simpang Gadok, Kebupaten Bogor, Jawa Barat sejak pagi tadi. Warga juga memanfaatkan waktu libur tahun baru Imlek 2023 dan cuti bersama untuk berlibur di kawasan puncak. Tampak kendaraan roda 4 memenuhi jalan menuju puncak dari mobil hingga bus pariwisata. Kemudian juga kebijakan one-way diterapkan mengikuti situasi di lapangan. Nah, berdasarkan data terakhir, ada 14.000 kendaraan yang menuju kawasan puncak dari Jumat hingga Sabtu pagi. Oleh karenanya, kebijakan ganjil genap secara resmi akan diterapkan hingga Senin tengah malam. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rangga Indrajana yang saat ini berada di Simpang Gadok, Kebupaten Bogor, Jawa Barat. Rangga, selamat siang. Seperti apa kondisi lalu lintas di sana saat ini? Kalau pagi tadi sudah kelihatan macet banget ya. Baik, ya selamat siang Rianda dan Saudara. Betul pada siang hari ini terlihat keadaan jalan sudah tidak macet atau setidaknya lebih lancar apabila dibandingkan dengan kondisi jalan pada sepanjang pagi hari Sabtu ini. Dan dari pantauan kami memang kebijakan sudah diterapkan pada sebelumnya melihat kondisi pada di lapangan. Seperti adanya ganjil genap yang memutarbalikan atau maksud kami mengarahkan kendaraan dengan plat nomor genap kembali. Dan juga kebijakan satu arah yang sempat diterapkan dari pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun tentunya Saudara, hal ini tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkannya kebijakan ini melihat bahwa kondisi di jalan pada tadi pagi dari jam setengah 5 hingga jam 10 memang dipadati oleh kendaraan. Rianda? Nah Rangga, apa saja kemudian antisipasi polisi saat libur dan cuti bersama Imlek nanti? Baik ya Rianda, polisi sudah mengantisipasi adanya kondisi kemacetan ini. Seperti yang disebutkan oleh pihak kepolisian, mereka menerapkan sistem genap ganjil secara resmi dari hari Jumat jam 2 hingga hari Senin tengah malam. Dan, maksud kami, mengikuti situasi di lapangan, kepolisian akan menerapkan sistem satu arah atau one way baik dari arah Jakarta maupun juga dari arah puncak. Untuk informasi selengkapnya berikut adalah pernyataan dari KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ketut Laswarjana. Kami dari Satlantas Polres Bogor sedang melaksanakan rekesa lalu lintas one way. One way ini berlakukan menuju ke arah puncak, mulai dari pos 1 Bandung sampai dengan rin gunung, itu one way ke arah puncak. Kemudian kami juga melaksanakan rekesa yang pertama yaitu genap ganjil. Genap ganjil ini dilaksanakan mulai dari kemarin hari Jumat di jam 14.00 sampai dengan hari Senin di jam 24.00. Kemudian kami juga saat ini menerjunkan personil kurang lebih hampir 250 personil gabungan. Kita dari lalu lintas, kemudian serpol PP, disub dan dibantu dengan intansi yang lain, itu kurang lebih hampir 250. Kita pertebal di rawan-rawan kemacetan, mulai dari Pasir Muncang, Megamendu, kemudian di Lokawiratama, Pasar, dan Sapari. Nah ini untuk mengantisipasi lonjakan arus yang menuju ke arah puncak ataupun yang berwisata ke arah puncak. Demikian Rian dan Saudara, seperti yang disebutkan oleh kepolisian, kebijakan one way ini mengikuti kondisi di lapangan. Jadi meskipun di belakang saya ini terlihat bahwa keadaan tampaknya lancar saja, namun Saudara perlu ingat bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada arus balik yang cukup macet seperti yang kami sudah pantau pada pagi hari tadi. Tentunya Saudara, liburan tahun ini akan dihadiri oleh cukup banyak pengunjung ke kawasan wisata, seperti yang disebutkan oleh kepolisian, di mana ada 14 ribu. 14 ribu pengemudi yang mengunjungi kawasan puncak pada hari Jumat hingga Sabtu pagi. Dan untuk kondisi terkini kami masih menanti informasi selangkapnya mengenai jumlah persisnya pengunjung yang melewati Simpang Gadok untuk berlibur di kawasan puncak demi menikmati liburan imlek dan cuti bersama. Jadi Anda? Ya, sudah diprediksi begitu ya, akan melonjak di tiga hari ini hingga Senin tanggal 23. Kemudian juga tadi langkah antisipasi sudah disiapkan oleh polisi. Terima kasih, Rangga Indrajana langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat.